Intro Hai guys, kita ketemu lagi di Mikrotik Tips Dan kali ini kita akan membahas cara menggunakan Winbox Loh, kenapa kau harus membahas cara menggunakan Winbox? Tosmor juga udah bisa Nah, kita akan memberikan beberapa tips-tips baru Mengenai penggunaan Winbox Supaya penggunaan kita lebih efektif dan lebih efisien Simaklah beberapa tips penggunaan Winbox berikut ini Yang pertama, mengenai login menggunakan IP address atau menggunakan MAC address Seringkali kita tidak memperhatikan kita loginnya menggunakan MAC address ataupun IP address Nah, sebaiknya begitu kita sudah bisa terkoneksi ke router dengan IP address Kita terkoneksinya menggunakan IP address, jangan dengan MAC address lagi Kenapa? Karena MAC address hanya kita gunakan pada saat posisi router belum ada IP addressnya Atau pada saat kita tidak tahu berapa IP address yang ada di router Dan setelah kita tahu IP addressnya dan kita bisa terkoneksi dengan IP address Gunakanlah IP address, karena koneksi ini akan jauh lebih stabil daripada MAC address Caranya adalah kliklah pada list router itu IP-nya Bukan MAC addressnya, karena kalau kita klik di MAC addressnya Maka kita akan tetap terkoneksi ke MAC addressnya Bukan ke IP addressnya Yang kedua adalah mengenai save mode Save mode adalah mode di mana kita bisa mengkonfigurasi router Dan bila kita salah men-setting sehingga router terlepas dari winbox kita, dari remote kita Maka konfigurasi router akan kembali seperti sebelum save mode kita lakukan Caranya di winbox itu ada tombol save mode di pojok kiri atas Kita tinggal tekan save mode-nya Kemudian kita bisa lakukan perubahan-perubahan setting konfigurasi Kalau kita sudah yakin, kita tinggal tekan lagi tombol save mode-nya atau kita lepas save mode-nya Maka semua setting kita akan tersimpan Save mode ini juga bisa kita lakukan di CLI atau di Telnet atau di SSH Dengan menggunakan Ctrl X Nah, yang ketiga adalah mengenai password Ini password apa? Ada beberapa password yang sebetulnya bisa kita lihat di winbox Yaitu password pada PPP secret Kemudian juga pada user hotspot Juga preset key pada wireless dan IPsec Itu ada di menu hide password Bisa kita uncheck sehingga passwordnya bisa kita lihat di winbox Empat adalah mengenai beberapa informasi yang bisa kita tampilkan di dashboard winbox Dashboard adalah area di bagian atas winbox Di mana kita bisa menampilkan beberapa informasi Antara lain CPU load router Kemudian RAM yang tersisa Kemudian uptime router Dan juga date Informasi-informasi ini juga bisa kita jadikan patokan Apakah winbox kita terkoneksi dengan baik ke router atau tidak Karena kalau informasi misalnya uptime itu putus-putus Ini bisa jadi patokan bahwa sebetulnya koneksi winbox kita ke router tidak terlalu baik Yang kelima adalah mengenai pengaturan kolom di winbox By default informasi yang dimunculkan di winbox itu tidak terlalu banyak Hanya beberapa informasi penting-pentingnya saja Contohnya di queue itu hanya ada informasi max limit, total limit, packet mark Padahal mungkin kita ingin melihat sekarang sebetulnya downloadnya lagi berapa sih rate-nya Atau uploadnya lagi berapa atau average-nya mungkin Atau mungkin masih banyak konfigurasi lain sebetulnya yang ingin kita lihat Nah di pojok kanan atas winbox itu Tapi bukan paling atas ya di bawahnya itu Ada kotak kecil kalau kita klik Itu nanti bisa kita munculkan show kolom Ada pilihan kolom-kolom yang bisa kita tampilkan Hampir semua parameter di queue ataupun di firewall tergantung dengan menunya Itu bisa kita tampilkan di winbox Nah enaknya adalah bahwa kita juga bisa melakukan sorting informasi Ataupun input-inputan yang sudah kita buat di winbox itu dengan mengklik di kolom atasnya Jadi kita bisa sorting misalnya Di queue kita bisa juga sorting berdasarkan siapa sih yang lagi download paling banyak Itu akan muncul di situ Nah tetapi yang harus diingat Untuk rule-rule yang berurut berdasarkan nomor Seperti firewall filter misalnya Meskipun urutannya tampilannya bisa terbalik-balik Tapi router tetap akan memproses semua rule tadi Sesuai dengan urutan sebenarnya Nah jadi di paling kiri itu sebetulnya ada nomornya 0, 1, 2, dan seterusnya Router akan memproses semua rule tadi sesuai dengan urutan nomor tadi Bukan dengan tampilannya Yang keenam adalah mengenai tampilan parameter di beberapa settingan di winbox Yang kadang-kadang bisa kita buka atau kita tutup Nah ini seringkali kita tidak sadar bahwa kita lihat-lihat beberapa parameter Misalnya di firewall extra Itu ada beberapa parameter misalnya limit Connection limit, destination limit, kemudian PSD misalnya port scan detection Dimana defaultnya itu tertutup Tampilan winboxnya Nah kita kan pengen tahu ini apa sih settingan apa gitu ya Itu kita buka Oh cuma ada angka-angka kayak gini aja Kita nggak ngisi apapun Dan kita merasa bahwa saya nggak ngisi settingan apa-apa Tapi kita biarkan tidak kita tutup lagi Secara otomatis router akan menganggap bahwa kita membuat konfigurasi Atau kita membuat settingan menggunakan parameter tersebut Parameter itu akan aktif Ini yang kita seringkali nggak sadar Makanya kalau kita membuka suatu parameter yang defaultnya tertutup Jangan lupa ditutup lagi Karena kalau tidak maka akan terpakai oleh router Yang ketujuh adalah mengenai versi winbox Seringkali kita tidak peduli kita pakai versi winbox yang mana Nah ternyata winbox itu ada versi-versinya juga Dan yang terakhir pada saat kita membuat rekaman ini adalah versi winbox 3.11 Pastikan bahwa kita selalu menggunakan winbox versi terbaru Karena kalau tidak ada kemungkinan router OS-router OS yang versi baru Tidak mau jika dibuka dengan winbox versi-versi sebelumnya Tapi kalau kita menggunakan winbox yang paling baru Bisa dipastikan bahwa OS-OS yang lama pun masih bisa kita buka Jadi pastikan kalau sudah ada winbox versi yang lebih baru Kita menggunakan winbox versi yang lebih baru Karena ini menjamin bahwa kita bisa melakukan remote ke semua versi router Untuk memastikan bahwa winbox yang kita gunakan adalah winbox yang terbaru Di winbox loader sebetulnya sudah ada menu untuk mengecek apakah ada versi terbaru untuk winboxnya Itu ada di tools kemudian cek for update Kita klik disitu nanti akan ditampilkan informasi apakah sudah tersedia winbox yang versi lebih baru ataupun belum Yang ke delapan adalah mengenai proses upload dan juga download file Kalau dulu di OS lain Windows kalau mau upload ataupun download kita ribet harus pakai FTP Nah sekarang di winbox yang baru sebetulnya sudah ada tombol upload Jadi di file upload kita bisa pilih file dan bisa terupload Sedangkan untuk downloadnya kita tinggal klik di nama filenya Kemudian klik kanan dan itu ada tombol download Dan kita bisa langsung download dari winbox Tidak perlu lagi menggunakan software FTP Yang ke sembilan adalah mengenai cara kita membackup list daftar router yang ada di winbox loader Kalau kita mau connect melalui winbox biasanya kita akan tinggal pilih di salah satu router yang ada di winbox loader Nah kalau kita sudah punya list yang cukup banyak kemudian kita ganti laptop Akan sulit sekali kalau kita harus ngetik satu-satu lagi karena mungkin IP addressnya kita juga tidak hafal Karena itu sebetulnya di winbox loader sebetulnya ada fasilitas untuk melakukan export Jadi di winbox loadernya di bagian tools kemudian kita bisa lakukan export dan itu akan menjadi winbox loader address Kemudian di laptop yang baru kita tinggal lakukan import Jadi tools import Nah kita tinggal memasukkan semua daftar alamat-alamat router tadi Dan yang ke sepuluh adalah mengenai master password Jadi menyambung nomor sembilan tadi di mana kita sudah punya list daftar router dan juga passwordnya yang kita simpan di winbox Nah kalau kita tidak hati-hati laptop kita dipakai orang lain nanti orang lain bisa login ke router-router kita Tapi kalau kita melakukan setting master password Maka kita harus memasukkan password dulu baru list routernya bisa terlihat Itu ada di winbox loader ada tombolnya set master password Harap lakukan ini kalau memang kita punya list router-router yang cukup banyak dan penting Karena kalau tidak maka orang lain bisa menggunakan list yang ada di winbox loader kita Guys itulah tadi 10 tips dan trik mengenai cara penggunaan winbox Memang winbox ini seolah-olah program yang kecil tapi sangat bermanfaat dan ternyata triknya juga banyak Banyak fitur-fitur yang tersembunyi Semoga tips dan trik tadi bisa membantu kita semua supaya bisa bekerja lebih cepat lagi dengan winbox Sampai jumpa di MikroTik Tips selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!